ESK Season 286, Panggilan Serangan Bagi Suzimo, menyelesaikan Yuehua Jianxian dan Mengyao sangatlah mudah. Dia memiliki tujuan lain dalam perjalanan ini ke alam Fengtian. Selain itu, baginya, Yuehua Jianxian dan Mengyao tidak bisa lagi mengancamnya, dan mereka sama sekali bukan lawannya. Dalam perjalanan kembali ke kediaman dunia pedang, banyak pembudidaya di sekitar melihatnya, ekspresi mereka menjadi sedikit aneh, dan mereka berbisik. Pernahkah Anda mendengar bahwa semua orang dari Sky Airace juga telah tiba di Fengtian Rilem? Jianxian, orang pertama dari Monumen Kebaikan Pertempuran Jade, juga telah tiba, dan dia mengancam akan memotong susu, penguasa puncak kesembilan dunia pedang di medan perang roh jahat kali ini. Aku tidak tahu berapa banyak ronde yang dia bisa bertahan melawan Jianxian. Maka aku khawatir itu tergantung pada kapan Xia Yin melepaskan kekuatan penuhnya. Jika dia muncul, dia akan melepaskan enam reinkarnasi. Aku khawatir pertempuran akan diselesaikan dalam satu putaran. Di bawah tatapan semua orang, Su Zimo tampak tenang, tidak dapat melihat sedikitpun tekanan sebelum perang. Kali ini pembukaan ranah Fengtian, tiga ribu pembangkit tenaga roh nyata berkumpul, dan ada beberapa pertempuran. Akhir-akhir ini, itu terus berfermentasi dan telah menjadi topik hangat untuk didiskusikan semua orang. Hotspot terbesar, tentu saja, adalah pertarungan antara roh sejati dari tiga ribu alam dan roh jahat. Saat itu, di medan perang roh jahat, akan ada belanja yang tragis. Sangat mungkin bahwa sepuluh iblis jahat semuanya akan mati dalam pertempuran ini. Ada juga tabrakan antara gadis Phoenix dan gadis naga Long Lee, yang juga menjadi fokus perhatian semua orang. Ada juga duel antara kunji dan pengji dua roh sejati tertinggi. Dendam antara klan batu dan dunia pedang. Alam super seperti alam darah, alam gagak emas, alam barbar, dan alam penyihir, dan bahkan antarmuka yang lebih tinggi seperti alam raksasa, alam racun, alam makam, dan alam astral, semuanya memiliki roh sejati tertinggi yang tiba. Saat ini, ada lebih dari 100 roh sejati tertinggi berkumpul di Pulau Fengtian. Dan duel antara Suzimo dan Xiaoyin, roh sejati pertama dari suku Skyei, juga merupakan salah satu pertarungan fokus yang paling diperhatikan semua orang. Ketika Suzimo kembali ke kediaman dunia pedang, Lu Yun dan delapan master puncak lainnya, serta sekelompok murid dunia pedang seperti Lin Sun Zen dan Yun Ting, mengepung mereka. Lu Yun dan yang lainnya tampak serius. Lu Yun berkata, Saudara Su, Xiaoyin dari mata langit telah tiba. Jika kita ingin kembali ke dunia pedang, kita masih punya waktu. Begitu kita memasuki medan perang roh jahat, tidak peduli apa yang terjadi di dalam, kita bisa tidak membantu. Tidak masalah. Suzimo tersenyum dan berkata, kamu bisa santai dan menonton pertandingan di luar. Lu Yun dan yang lainnya bahkan lebih gugup daripada Suzimo. Yulan merenung, kali ini, situasinya belum pernah terjadi sebelumnya. 3000 pembangkit tenaga roh nyata berkumpul bersama, dan lebih dari 100 roh nyata tertinggi masuk pada saat yang sama. Variabelnya terlalu besar. Awalnya, kamu dan Sun Zen seharusnya tidak berada dalam bahaya di medan perang roh jahat, tapi sekarang sepertinya sulit untuk mengatakannya. Lu Yun berkata, meskipun Xia Yin adalah satu-satunya roh sejati tertinggi dari klan Mata Langit, klan Xi juga akan melihatmu. Pada saat itu, Sun Zen mungkin tidak dapat membantumu. Pada akhirnya, kamu mungkin menghadapi Xia Yin sendirian. Saya tidak perlu khawatir, saya hanya punya satu permintaan. Suzimo mengalihkan pandangannya, menatap Lin Sun Zen tidak jauh, dan berkata, jika kamu melihat bahwa situasinya tidak benar, kamu segera mengorbankan token Feng Tian dan pergi. Jangan ragu-ragu. Ini. Lin Sun Zen sedikit mengernyit dan membuka mulutnya sedikit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Suzimo melambaikan tangannya sedikit dan berkata, jika terjadi sesuatu padaku yang tidak bisa aku atasi, masa tinggalmu hanya akan mengalihkan perhatianku dan menjaga diriku sendiri. Melihat Suzimo telah memutuskan, semua orang berhenti membujuknya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Semakin banyak pembangkit tenaga roh sejati berkumpul di alam Feng Tian, seiring berjalannya waktu, roh-roh sejati yang tiba di alam Feng Tian berangsur-angsur mencapai kejenuhan. Pada saat inilah ada suara di pulau Feng Tian tanpa perubahan suasana hati. Roh sejati dari semua lapisan masyarakat bersiap, medan perang iblis jahat akan segera terbuka. Wow! Kerumunan di pulau Feng Tian mendidih seketika. Dalam sekejap, pembangkit tenaga roh sejati yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan tempat tinggal mereka, seperti ikan mas salib yang menyeberangi sungai, berbondong-bondong ke pavilion Feng Tian. Di antara mereka adalah roh sejati yang siap memasuki medan perang iblis, tetapi lebih banyak orang yang menonton pertempuran itu. Dalam sekejap mata, di atas Feng Tian Square sudah terlihat ramai, hitam dan penuh orang. Batasan memasuki medan perang roh jahat tetap tidak berubah. Hanya 10 orang yang dapat memasuki setiap antarmuka. Dengan cara ini, kekuatan antara berbagai antarmuka dapat diseimbangkan hingga batas maksimal, dan tidak akan ada situasi perburuan skala besar di medan perang roh jahat. Tidak lama setelah semua orang di dunia pedang tiba, ada keributan di kerumunan di belakang mereka. Seolah merasa sangat terhalang, kerumunan yang sudah penuh sesak justru mundur ke kedua sisi untuk memberi jalan. Tidak jauh, semua orang dari suku Skyai berjalan perlahan. Mengenakan jubah tau hitam putih, dengan rambut panjang berkibar, kepala dipotong, ekspresinya dingin, matanya tertutup, tetapi arahnya tidak buruk, dan dia bergegas ke semua orang di dunia pedang. Noda darah berdiri di tengah alis orang ini, mengeluarkan nafas yang berdebar-debar. Roh-roh sejati di sekitar secara tidak sengaja melihat noda darah, dan terkejut di dalam hati mereka, mereka hanya merasa bahwa tatapan dan kesadaran ilahi mereka akan tertelan oleh noda darah. Bahkan darah di dalam tubuh siap bergerak, seolah-olah keluar melalui tubuh. Terlalu menakutkan. Ini adalah mata reinkarnasi. Di kerumunan, ada semburan seruan. Banyak roh sejati menutup mata mereka satu demi satu. Hari-hari ini, ada lebih banyak informasi tentang siayin. Dikatakan bahwa mata surgawi memiliki tiga teknik pupil utama, mata kepunahan, mata reinkarnasi, dan mata reinkarnasi. Di antara mereka, mata reinkarnasi dihormati lagi. siayin tidak benar-benar memahami enam reinkarnasi, tetapi dengan bantuan mata yin dan yang, dia pernah memecahkan celah antara yin dan yang. Kemudian, siayin menggunakan pengalaman ini untuk mengembangkan mata surgawinya sendiri menjadi mata reinkarnasi. Dengan kata lain, siayin menggunakan mata surgawinya sendiri untuk memobilisasi kekuatan supernatural tertinggi yang dimiliki oleh enam reinkarnasi. Itu tidak setenar melihatnya. Nama siayin telah lama beredar di tiga ribu alam. Sampai saat ini, banyak roh sejati benar-benar merasakan tempat menakutkan orang pertama di Monumen Batu Giok eksploitasi perang, dan tekanan di wajahnya mencekik. Lingkaran Indus Seorang pria berjubah merah tua sedikit mengernyit ketika dia melihat tanda darah di tengah alis siayin, dan bola api secara bertahap muncul di mata dan feng. Dia benar-benar merasakan sedikit kesemutan di matanya. Wanita di sebelahnya tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Telapak tangan keduanya terhubung, dan dua kelompok api muncul di mata pasangan itu. Sengatan di mata pria itu lenyap. Tentu saja, ada beberapa roh sejati dalam kerumunan yang dapat menahan tekanan ini. Beberapa orang bahkan mempertahankan ekspresi mereka seperti biasa di hadapan siayin. Su Zimo adalah salah satunya. Dia melihat tanda darah di alis siayin, sedikit memiringkan kepalanya, dan bahkan sedikit ketertarikan muncul di wajahnya, bijaksana. Pada saat ini, siayin tiba-tiba membuka matanya. Saat mata terbuka, seolah-olah dunia baru saja terbuka, dan kedua mata itu langsung terkunci pada tubuh Su Zimo. Bab 2852 Mata siayin hitam dan putih, memancarkan semacam kekuatan misterius, yang tampaknya mempengaruhi transfer yin dan yang, membalikkan dunia. Jangan lihat matanya. Di tengah kerumunan, suara raja dari semua ras terdengar untuk mengingatkan jiwa sejati di belakang mereka. Mata yin dan yang siayin tidak melihat orang lain, tetapi pada Su Zimo. Selama Su Zimo mengelak sedikit, konfrontasi pertama di antara keduanya akan menyebabkan Su Zimo tertinggal. Ketika keduanya bertemu lagi di medan perang roh jahat, siayin berada di atas angin secara psikologis. Pertempuran antara keduanya sudah dimulai ketika siayin melangkah ke lapangan Feng Tian. Itu tidak terduga. Su Zimo tidak menghindar, juga tidak berkonsentrasi padanya, dia hanya memandang siayin sambil tersenyum, tidak tahu hal-hal menarik apa yang muncul di benaknya. Siayin mengerutkan kening tanpa disadari. Reaksi Su Zimo sangat mengejutkannya. Meskipun dia tidak melepaskan kekuatan nyata di mata yin dan yang barusan, ada kekuatan yin dan yang di matanya. Sentuhan mata roh sejati biasa, penglihatan, dan pikiran pasti akan terpengaruh. Jika Anda terus menatap mata yin dan yang, Anda bahkan akan kehilangan penglihatan Anda. Dan mata Su Zimo jernih, melihat mata yin dan yang, dari awal sampai akhir, tidak ada gelombang di matanya, dan dia tidak terpengaruh sama sekali. Ini agak aneh. Siayin secara alami tidak jelas, di mata Su Zimo, ada dua batu misterius dengan cahaya lilin dan yu ying tersembunyi di masing-masingnya. Jika Anda berkata, mata Siayin hanyalah sinar kekuatan yin dan yang. Zuo Zao dan yu ying itu adalah nenek moyang yin dan yang. Bagaimanapun, mereka masih di lapangan Feng Tian, dan tidak ada konfrontasi substansial antara kedua belah pihak. Siayin tidak mendapatkan keuntungan apapun, jadi dia menarik pandangannya, menunjuk ke layar raksasa di Alun-Alun, dan berkata, Su Zuo, aku akan menunggumu di area ketujuh dari medan pertempuran jahat. Semua orang disegarkan. Ada sepuluh area di medan perang roh jahat. Biasanya, tiga ribu alam pembangkit tenaga roh sejati masuk ke dalamnya, dan mereka akan mendarat secara acak di area yang berbeda. Pertarungan antara keduanya bisa dideskripsikan sebagai yang paling dinantikan. Jika dua orang mendarat di daerah yang berbeda dan ingin bertemu di medan perang roh jahat, mereka tidak tahu kapan mereka harus menunggu. Setiap orang di medan perang mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran luar biasa antara roh-roh jahat yang tertinggi dengan mata mereka sendiri. Tapi sekarang, jika kedua belah pihak sepakat untuk bertarung di distrik ketujuh, semua orang punya tujuan. Setelah Anda memasuki medan perang roh jahat dan bergegas ke area ketujuh pada saat yang bersamaan, Anda memiliki kesempatan untuk melihat pertempuran ini. Su Zemo tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Sia Asteris Asteris, jangan khawatir, saya akan memberi Anda kesempatan yang adil. Jika Anda tidak yakin, Anda dapat bergabung dengan Lin Sun Zen dan saya akan mengikutinya. Wow, ada kehebohan di kerumunan. Kata-kata Xia Yin terlalu mendominasi dan percaya diri, dia ingin menghadapi dua roh tertinggi sendirian. Jika ini diubah ke orang lain, mungkin akan menimbulkan keraguan, tetapi ketika Xia Yin mengatakannya, semua orang merasa itu pantas. Anda tidak bisa menangkapnya. Su Zemo berkata dengan ringan. Apa? Xia Yin mengangkat kepalanya dan tertawa, seolah dia mendengar hal paling menarik di dunia. Engah. Dari dunia darah, ada sebuah cibiran. Orang berkepala itu mengenakan jubah darah dan membawa kipas lipat di tangannya. Dia adalah roh sejati tertinggi dari klan anggur darah dalam kehidupan ini, suhu darah. Dunia darah juga merupakan dunia super. Suhu darah ini juga merupakan orang kuat di prasasti giyok eksploitasi militer, dan memiliki reputasi di tiga ribu alam. Saudara Sue Wen, apa yang kamu tertawakan? Putra Minghui mengetahui suhu darah, dan meminta dengan berpura-pura tidak tahu. Suhu darah membuat bibirnya melengkung, mengguncang kipas lipatnya, dan berkata dengan santai, beberapa orang tidak tahu seberapa tinggi langit. Mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat bersaing dengan Brotersia dengan memahami kekuatan magis tertinggi. Seperti yang diketahui semua orang, dia tidak lebih dari badut. Oh! Putra Minghui berpura-pura terkejut dan bertanya, Brotersia Blue tidak optimis tentang penguasa puncak-puncak pedang ke-9 di alam pedang. Saudara darah, dia adalah penguasa puncak. Dia memiliki status yang mulia dan sombong. Dia membunuh dua orang bersamaku beberapa hari yang lalu. Orang surgawi, sangat sombong. Itu optimis, tentu saja optimistis. Suhu darah tersenyum misterius, mengubah percakapan, dan berkata, Saya optimis tentang dia. Dalam sepuluh gerakan, dia dipenggal di tempat oleh Saudara Sia. Siji, yang selalu memiliki keluhan dengan dunia pedang, Sipo menyeringai dan berkata, Aku yakin dalam lima pukulan, anak ini akan mati. Haha, Putra Minghui tertawa. Roh sejati dari tiga ribu alam berkumpul di sini, dan memang tidak banyak orang yang optimis tentang Suzimo. Terlebih lagi, Suzimo milik generasi yang akan datang selama ribuan tahun, dan dia tidak tahu sebagian besar roh sejati yang hadir, apalagi persahabatan, setiap orang memiliki mentalitas menonton kegembiraan. Saya pikir Anda yang melompati badut balok. Saat ini, terdengar peluit lembut dari penonton. Semua orang mengikuti prestise. Suhu darah mengerut, dan suara ini jelas ditujukan padanya. Pembicaranya ada di sisi Huaji. Suzimo juga menoleh, dan melihat bahwa Raja Abadi Yulan, yang pernah berada di alam Fengtian sebelumnya, tersenyum padanya dan mengangguk. Wanita yang berbicara berdiri di samping Raja Abadi Yulan, dengan penampilan cantik, kepahlawanan tiga poin, kepahlawanan tiga poin, dan dia tampak seperti muridnya. Dengan gerakan kesadaran spiritual Suzimo, dia merasakan aura familiar di tubuh wanita ini. Keluarga King Lian. Sebuah pikiran melintas di benak Suzimo. Yulan berbisik, seharusnya dia adalah murid dari Raja Abadi Yulan, Mulian, meskipun dia seorang wanita, dia dikenal sebagai pria yang sopan, dan klannya harus memiliki keluhan yang mendalam dengan dunia darah. Cantik, apa yang barusan kamu katakan? Ketika suhu darah melihat bahwa itu adalah wanita cantik yang sedang berbicara, kemarahan di wajahnya menghilang seketika, dia mengjilat bibirnya, dan bertanya sambil tersenyum. Mulian mencibir, bahkan jika rekan Taui Suzu tidak membantu, dia pernah menebas sepuluh lawan dengan peringkat yang sama dengan satu pedang, dan salah satunya adalah roh sejati tertinggi. Apa kamu? Teman Suzu paling tidak berani melawan Xia Yin, dan kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan Xia Yin. Kamu adalah badut sejati yang berbicara di luar sana. Suhu darah tidak marah, dan dia tersenyum dan berkata, cantik, apakah kamu ingin bertaruh? Jika saudara Xia mengalahkan Suzu dalam sepuluh pukulan, kamu datang saja dan mengakui kesalahanmu, bagaimana kalau? Jika rekan Taui Suzu selamat dari sepuluh trik. Melihat wajah tersenyum hangat darah, Mulian merasa jijik dan bertanya dengan keras. Jika aku kalah, aku akan menjaga kecantikannya. Suhu darah memiliki keyakinan mutlak pada Xia Yin, dan tentu saja tidak ada keraguan. Saudari Mulian, kamu masih tidak ingin berjudi dengannya. Pada saat ini, ada suara seorang gadis di sisi klan naga, tapi Long Li berdiri. Long Li berkata dengan serius, bahkan jika kamu memenangkan taruhan, suhu darah itu tidak akan mengaku kalah. Kudengar suhu darah ini paling terkenal karena mulutnya yang keras dan kulitnya yang tebal. Gadis kecil, apa yang kamu bicarakan? Suhu darah agak tidak terkendali di wajahnya, matanya tenggelam, dan bertanya dengan cemberut. Long Li tidak takut, mengangkat bahu sedikit, dan berkata, saya mendengar orang mengatakan bahwa Anda telah diberi metode kuno pemurnian tubuh yang disebut metode kulit tembaga dan tulang besi. Namun, keluarga anggur darah Anda lahir dengan lutut yang lembut dan tidak tulang. Metode menumbuhkan kulit tembaga, sehingga kulitnya ditumbuhkan setebal tembok kota. Hahaha! Ada ledakan tawa dari kerumunan. Reputasi suhu darah ini memang tidak bagus di 3000 alam, dan teknik kultifasinya memang benar. Tapi interpretasi seperti itu, berbicara melalui suara gadis itu yang tidak dewasa dan polos, membuat orang tersenyum. Bab 2853 Siapa yang kamu dengar? Mendengar tawa di sekitarnya, wajahnya memerah, menatap Long Li dan bertanya. Ibuku! Tanpa berpikir panjang, Long Li menjawab dengan tajam. Ibumu! Suhu darah membuka mulutnya dan hendak mengutuk, tetapi tiba-tiba merasakan niat membunuh yang mengerikan, dan hatinya menjadi dingin, dan kata-kata yang keluar dari mulutnya langsung tercekik. Ibu gadis kecil ini sepertinya adalah Raja Cilong. Dengan pergerakan suhu darah, dia melihat Long Li di sampingnya, dan seorang wanita berambut perak menatapnya dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Gadis kecil, aku tidak memiliki pengetahuan yang sama denganmu. Darah mendengus dingin, dan setelah menekan kalimat adegan, dia berhenti mengucapkan sepatah katapun. Bagaimanapun, dunia naga adalah dunia yang super besar. Di hadapan para wanita di dunia bunga, dia masih bisa menggertak dan menganiaya sesuka hati, tetapi di hadapan klan naga, dia sangat cemburu. Tidak banyak ras naga di dunia naga, tetapi mereka dapat diperingkat di dunia super, dan di antara 10 ribu ras, mereka juga berada di garis depan. Meski klan anggur darah juga merupakan dunia super besar, mereka tidak berani menghadapi klan naga. Orang-orang benar, itu benar-benar kepala tulang rawan. Saat kau bertemu dengan klan naga, ia langsung layu. Mulutnya yang kaku memang benar. Konon dia telah berlatih beberapa lipstick dan pedang. Tidak hanya mulutnya yang keras, tapi dia juga bisa memancarkan aura pedang. Desir, mulut dan pedangnya juga sangat terkenal. Ada bisikan di antara kerumunan. Wajah Suewen muram, dan dia tidak mengatakan sepatah katapun, tetapi matanya memutar tubuh mulian, mencibir dari waktu ke waktu. Dia tidak bisa memprovokasi anggota klan naga, tidak bisakah dia menyentuh wanita di dunia bunga ini. Jika dia memasuki medan perang roh jahat, dia akan membiarkan makhluk dari semua ras melihat metodenya. Sue Zemo tidak ikut serta dalam keributan ini. Perhatiannya ditempatkan di antara kerumunan di Fengtian Square. Anehnya, akhir-akhir ini, tidak ada roh sejati dari alam liar yang ditemukan datang. Dia juga bertanya pada Lu Yun dan yang lainnya, mereka tidak tahu banyak, tetapi menyimpulkan bahwa hutan belantara raya penuh dengan perang dan sangat kacau, dan mungkin saja banyak roh sejati kewalahan dan tidak bisa keluar. Sue Zemo hanya melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan Kixian Junyu. Pada saat ini, di Fengtian Square, suara tanpa emosi itu terdengar lagi. The Evil Battlefield secara resmi dibuka. Wow! Pada sepuluh layar raksasa di sekitar alun-alun, kecemerlangan meledak, dan susunan teleportasi di bawah juga menyala. Hati-hati! Lu Yun dan yang lainnya memandang Sue Zemo dan Lin Sun Zen, dan sekali lagi menasihati mereka. Di bawah tatapan semua orang, banyak pembangkit tenaga roh sejati dari 3.000 alam melangkah maju dan melangkah kesusunan teleportasi, dan sosok mereka menghilang di lapangan Fengtian. Tak lama kemudian, sebagian besar sosok di Fengtian Square menghilang. Yang tersisa adalah roh sejati dari berbagai antarmuka yang tidak tinggi di alam, atau mereka adalah raja. Sebagian besar dari banyak roh sejati yang berpartisipasi dalam pertempuran telah memasuki medan perang, dan seorang bibitau yang membawa papan catur persegi telah terlambat memasuki medan perang roh-roh jahat. Kam klan mata langit dan klan batu mengapit dunia pedang Lu Yun dan lainnya. Raja siswa dari si klan mengulurkan telapak tangannya ke Lu Yun dan yang lainnya dan memotong lehernya dengan ringan, memprovokasi si klan, menunggu pertunjukan yang bagus untuk dipentaskan. Dinasti Hanmu Lu Yun dan yang lainnya melihat ke atas, darah di tengah alis dipenuhi dengan bekas darah, menyeringai, dan berkata, Lu Yun, kamu mungkin memiliki secerca harapan di hatimu, berpikir bahwa Suzhu memiliki tanda Fengtian, jika Anda melihat situasinya tidak, Anda dapat pergi kapan saja. Lu Yun dan yang lainnya melihatnya dengan dingin dan tidak berkata apa-apa. Ini memang ide mereka. Saya hanya mendengarkan Hanmu Wang mendesah pelan, dan berkata, sayang sekali Anda salah menilai penentuan mata langit saya dan meremehkan kekuatan enam jalan reinkarnasi. Lu Yun mengerutkan kening, seolah memikirkan sesuatu, hatinya tenggelam. Raja Hanmu melanjutkan, selama keduanya bertemu, Xiayin tidak akan mencoba, dia juga tidak akan memberi Suzhu kesempatan. Dia akan langsung membuka mata surgawi dan melepaskan enam reinkarnasi. Bahkan jika Suzhu memiliki token Fengtian, sudah terlambat untuk berkorban. Dia tidak bisa lepas dari belenggu enam reinkarnasi, dia hanya bisa mati dan mati. Ketika kata-kata ini jatuh, Lu Yun dan orang lain di dunia pedang mengubah wajah mereka. Raja dari antarmuka lainnya juga mengerutkan kening dan mulai berbicara dengan suara rendah. Sebagian besar roh sejati tertinggi hanya memahami kekuatan magis tertinggi. Di tengah perang, jika kekuatan magis tertinggi dilepaskan, mereka tidak bisa dilepaskan untuk kedua kalinya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, secara umum, lebih berhati-hati untuk melepaskan kekuatan magis tertinggi daripada melepaskan metamisteri. Jika Xiayin dan Suzhou membuka mata langit dan melepaskan enam reinkarnasi di awal pertarungan mereka, maka pertempuran ini mungkin akan berakhir dalam waktu yang sangat singkat. Dalam pertempuran ini, mungkin tidak ada adegan yang mengguncang dunia, mungkin itu hanya naksir sepihak. Raja dari semua antarmuka utama memiliki pemikiran ini di benaknya. Beberapa sombong, beberapa diam-diam menyesali, beberapa memiliki secercah antisipasi. Saat ini, raja-raja di Fengtian Square tidak menyadari bahwa tebakan di hati mereka tidak jauh berbeda dari arah pertempuran yang sebenarnya. Hanya saja mereka salah menebak hasilnya. Medan Perang Yang Jahat Kali ini alam Fengtian melepaskan batasan, dan untuk makhluk dari 3.000 alam, itu hanyalah pesta berburu untuk mengeksploitasi-eksploitasi militer. Tetapi bagi makhluk di medan perang roh jahat, ini adalah bencana hidup dan mati. Di sebelah danau, angin bertiup sepoi-sepoi, air biru beriak, dan ada ombak. Permukaan danau itu seperti cermin, terpantul di atas kerikil di samping danau. Seorang lelaki luotuo sedang duduk di sana dengan santai, mengenakan linen kasar. Sudut-sudut bajunya terendam air danau dan banyak yang basah. Kepala meminum roh di labu. Pria itu memiliki kepala yang acak-acakan, janggut yang tidak dicukur, dan kulitnya kekuningan bahkan sedikit jelek, dia hanya memiliki sepasang mata yang mabuk, seperti bintang di langit malam yang dalam, bersinar dengan cahaya yang terang. Sebuah pedang panjang berkarat dimasukkan ke dalam celah batu tidak jauh dari pria itu. Pria itu adalah seorang pendekar pedang. Setidaknya, di mulut tiga ribu dunia, dia disebut pendekar pedang biasa. Salah satu dari sepuluh iblis teratas. Pria itu sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat kepalanya, menyipitkan matanya, dan melihat ke langit tanpa batas di atas kepalanya. Ada secercah cahaya di sana. Seseorang akan datang. Banyak orang. Di kedalaman mata pria yang mabuk itu, sentuhan kesedihan yang tidak bisa dipahami orang lain berlalu. Kakak Luo Pada saat ini, ada lebih dari selusin tukang reparasi pedang yang berlari tidak jauh di belakang, dan wanita terkemuka itu berteriak keras sebelum mendekat. Pria itu sedikit mengernyit, melihat ke samping kekerumunan, dengan sedikit ekspresi cemberut di wajahnya, dan berkata, Bukankah aku sudah memberitahumu untuk bersembunyi dan tidak muncul? Kakak Luo, kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi musuh yang kuat di luar sendirian. Wanita berkepala itu mengepalkan pedang di tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit, menertawakan dirinya sendiri, dan berkata, Satu orang, Seratus orang, Seribu orang, Apa bedanya? Kembali dan sembunyi. Pria itu berkata lagi, Setelah malapetaka ini berakhir, Jika Anda dapat bertahan hidup, Anda beruntung. Berbicara tentang ini, pria itu tiba-tiba berhenti. Dalam hatinya, dia tidak tahu apakah dia terus hidup di tanah dan bumi ini beruntung atau tidak. Setidaknya, dia sudah cukup hidup. Bab 2854 Medan Perang Jahat, Zona ke-9 Su Zimo dan Lin Sun Zen jatuh dari langit. Lin Sun Zen memiliki ekspresi yang serius, mengamati enam jalur, menyebarkan kesadaran spiritualnya, dan berkonsentrasi untuk berjaga-jaga. Medan Perang Iblis hari ini lebih menakutkan dari seribu tahun yang lalu, dan lingkungannya bahkan lebih buruk. Jumlah roh jahat di sini telah meningkat dengan jumlah yang tidak diketahui, dan keduanya kemungkinan besar akan menghadapi pengaruh roh jahat kapan saja. Su Zimo memiliki kesadaran spiritual dan bisa menyadari potensi bahaya di sekitarnya untuk pertama kalinya, sehingga terlihat tenang. Distrik ke-9 relatif dekat dengan distrik ke-7. Master Puncak Lin Sun Zen menoleh untuk melihat Su Zimo, dan bertanya, apakah kita akan pergi ke janji temu. Sejak seribu tahun yang lalu, Lin Sun Zen sedikit menunjukkan hatinya, dan setelah Su Zimo tidak menanggapi, dia menghadapi Su Zimo lagi dan selalu dianggap sebagai Master Puncak. Menurut idenya, dia harus menghindari konfrontasi langsung dengan Si Ayin, tetapi harus bereaksi sesuai itu. Bagaimanapun, antara roh sejati dari 3.000 alam dan roh jahat dan roh dosa, akan ada pertarungan dan benturan berdarah dan kejam. Pada saat itu, mungkin ada kesempatan yang lebih baik. Misalnya, Si Ayin bertempur melawan salah satu dari 10 iblis jahat dan dipaksa untuk melepaskan kekuatan magis tertinggi. Dengan cara ini, Su Zimo akan memiliki satu kesempatan lagi untuk menang melawan Si Ayin. Lanjutkan. Su Zimo tidak banyak berpikir, tapi hanya mengangguk santai dan berkata, kamu tidak bisa menghindari pertempuran ini. Lebih baik segera diakhiri. Pada saat ini, ekspresi Lin Sun Zen bergerak, dan matanya jatuh ke danau tidak jauh. Ada lebih dari selusin Jian Siu berdiri di sana, tanpa tanda Fengtian di pinggang mereka, dan pakaian serta pakaian mereka semuanya mengungkapkan identitas pendosa. Pada saat yang sama, lusinan tukang reparasi pedang roh dosa juga memperhatikan mereka berdua, menoleh dan memandang mereka satu demi satu, dan mata mereka meledak menjadi niat membunuh dan permusuhan yang kuat. Bersenandung. 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 Lusinan tukang reparasi pedang roh dosa segera mengorbankan pedang panjang mereka dan berubah menjadi pedang cahaya, berlari ke sisi ini dengan aura pembunuh. Ekspresi Lin Sun Zen menjadi dingin, dan pedang panjang di punggungnya sepertinya merasakan hatinya, dan itu berputar dengan sendirinya dan mendarat di telapak tangannya. Roh-roh jahat dan roh-roh dosa pernah mendatangkan malapetaka di tiga ribu alam, dalam kesadarannya, membunuh roh-roh jahat dan menekan roh-roh dosa berarti berjalan menuju surga dan membantu keadilan. Su Zimo tahu lebih banyak tentang sepuluh tempat paling berdosa. Saat itu, terlalu banyak kabut yang menyelimuti, sehingga sulit untuk membedakan antara benar dan salah. Oleh karena itu, dalam menghadapi roh-roh jahat dan roh-roh dari sepuluh tempat paling berdosa, dia selalu berhati-hati, dan tidak ingin bertarung satu sama lain jika itu tidak perlu. Tunggu dulu. Su Zimo mengangkat tangannya sedikit untuk menghentikan Lin Sun Zen. Lin Sun Zen mengerutkan kening, sedikit bingung. Master puncak, kera darah terakhir kali, bagaimanapun juga, hanyalah jenis roh jahat yang berbeda. Lin Sun Zen berkata, lihatlah postur pembunuh dari tukang reparasi pedang ini, bahkan jika Anda berhati lembut, mereka tidak akan berbelas kasihan. Su Zimo tidak menjawab. Jika kelompok kultivasi pedang ini menembaknya, dia secara alami tidak akan menunggu untuk mati. Dia sepertinya merasakannya, matanya berpaling, dan dia mendarat di samping danau tidak jauh. Ada seseorang yang duduk di sana. Seorang pria mabuk berpakaian linen kasar dan rambut acak-acakan, tidak jauh dari situ, masih menyisipkan pedang panjang berkarat. Bu Yi Swartzman, salah satu dari sepuluh iblis jahat. Lin Sun Zen juga memperhatikan orang ini, dan hatinya gemetar. Tapi segera, semangat juang yang kuat dilepaskan di matanya, dan dia penuh aura pedang, sangat ingin mencoba. Jika seribu tahun yang lalu, dia harus berjalan mengelilingi pendekar pedang dengan pakaian biasa ini. Tapi sekarang, dia memahami pedang suksian dan tumbuh menjadi jiwa sejati tertinggi melihat iblis jahat yang juga merupakan jiwa sejati tertinggi, dia hanya menginginkan pertempuran yang hebat di dalam hatinya. Menghadapi semangat tertinggi dari antar muka lain, dia kurang lebih teliti. Tetapi menghadapi roh-roh jahat, dia tidak memiliki beban psikologis apapun. Kembali. Pada saat ini, pendekar berpakaian itu tiba-tiba berbicara, suaranya tidak ringan atau berat, dan sedikit serak, tapi setelah puluhan tukang reparasi pedang mendengarnya, mereka berhenti pada saat yang sama. Saudaraku, keduanya adalah tukang reparasi pedang. Kamu tidak ingin pendekar pedang itu berhadapan satu sama lain, tetapi mereka adalah tukang reparasi pedang di luar, yang ada di sini untuk membunuh kita. Seorang wanita memandang Komoner Swordsman, agak tidak bisa dimengerti. Orang lain juga berkata, Saudaraku, berapa banyak perbaikan pedang asing yang telah kamu selamatkan selama bertahun-tahun. Tetapi perbaikan pedang itu, menghadap kita, tidak pernah berbelas kasihan. Mendengar ini, aura pembunuh Lin Sun Zen memotong satu poin. Dia tiba-tiba teringat bahwa ribuan tahun yang lalu, ketika mereka berlatih di medan Perang Iblis, mereka memang pernah melihat pendekar pedang biasa ini dari kejauhan. Namun, pendekar pedang biasa mengabaikan mereka. Pada saat itu, mereka mengira pendekar pedang dari sepuluh iblis jahat teratas mungkin tidak akan bergerak karena penghinaan atau alasan lain. Hari ini, mendengarkan kata-kata dari dua tukang reparasi pedang roh dosa, pendekar berpakaian ini benar-benar membiarkan mereka pergi dengan sengaja. Mengapa ini terjadi lagi? Di kedalaman mata Lin Sun Zen, jejak kebingungan berlalu. Kembali. Pendekar biasa tidak menjelaskan, tapi menghela nafas. Selusin tukang reparasi pedang roh dosa memandang Su Zimou dan Lin Sun Zen, wajah mereka penuh dengan kengganan, masih dengan permusuhan yang kuat, tetapi mereka tidak melanggar kata-kata Komoner Swartzman, dan perlahan mundur. Konflik dan perang ini karena itu telah diselesaikan secara tidak berwujud. Su Zimou memandangi punggung pendekar biasa Luotuo yang kesepian, dan emosi yang tak terkatakan tiba-tiba muncul di dalam hatinya, ingin maju dan berbicara dengannya. Su Zimou bergerak menuju pendekar biasa. Lin Sun Zen tidak tahu niat Su Zimou, meskipun dia memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya, dia masih mengikuti dari belakang. Baik. Selusin tukang reparasi pedang roh dosa yang telah pensiun melihat Su Zimou dan mereka berdua maju atas inisiatif mereka sendiri. Apa yang sedang kamu lakukan? Kakak senior telah melepaskanmu, apakah kamu masih berani berlari dan menemukan kematianmu sendiri? Beberapa tukang reparasi pedang roh dosa berteriak. Lin Sun Zen sedikit mencibir, matanya tertuju pada lusinan tukang reparasi pedang roh dosa, dan berkata, siapa yang hidup dan siapa yang mati sulit untuk dikatakan. Berdasarkan tingkat kultifasinya saat ini, dia pasti akan membunuh lebih dari selusin perbaikan pedang roh dosa ini dalam sepuluh gerakan. Kamu bukan lawannya, keluarlah. Pendekar biasa mengalihkan pandangannya sedikit, melirik Lin Sun Zen, sepertinya telah memperhatikan sesuatu, dan berkata. Setelah itu, tatapannya tertuju pada Suzy Molagi, dan dia berhenti untuk waktu yang lama, mengerutkan kening tanpa disadari. Dia bisa melihat bahwa tukang reparasi pedang wanita dari luar seharusnya memahami kekuatan supernatural tertinggi. Adapun pria berambut hitam dan berkemeja hijau. Eksentrik. Itu hanya sebuah alam, masa kosong. Biasanya, pada level ini, tidak peduli seberapa berbakatnya orang, kekuatan tempur yang dapat diberikan terbatas. Tapi untuk beberapa alasan, pendekar biasa selalu merasa tidak bisa melihat melalui orang ini. Lebih dari selusin perbaikan pedang roh dosa memberi jalan, tetapi mereka masih menatap Suzy Mol dan Lin Sun Zen untuk mencegah mereka tiba-tiba melakukan kekerasan dan melukai. Suzy Mol datang ke sisi pria itu, melirik pedang panjang berkarat yang secara acak dimasukkan ke dalam celah batu di sampingnya dan mengulurkan tangannya untuk mencabutnya. Pedang ini, lebih tua. Kata Suzy Mol. Pendekar biasa berkata, senang rasanya bisa membunuh. Bab 2855. Senang rasanya bisa membunuh. Ini benar. Tentu saja, melalui pedang panjang berkarat ini, Suzy Mol melihat alam lain. Dalam kendo, pendekar pedang biasa telah mencapai ranah kembali ke kepolosannya. Pedang berkarat ini, di tangannya, mungkin lebih tajam dari senjata ajaib manapun. Meskipun Lin Sun Zen juga memahami kekuatan magis tertinggi, dia mungkin masih berada dalam situasi menang lebih sedikit dan kalah lebih banyak melawan orang ini. Lin Sun Zen ada di luar, tidak peduli lawan apa yang dia temui, selalu ada berbagai cara untuk mundur. Tapi di medan perang iblis, jika pendekar biasa dikalahkan, hanya ada satu cara. Jalan buntu. Itu adalah misteri. Lin Sun Zen mencibir dan mempertanyakan, seseorang di jalan yang jahat, yang bersalah atas darah, juga layak untuk berlatih kendo. Sejak zaman kuno, kebaikan dan kejahatan telah bertentangan. Lin Sun Zen adalah orang yang saleh, menghadapi roh jahat dan dosa, secara alami dia tidak memiliki ekspresi yang baik. Terlebih lagi, kebencian terhadap roh jahat telah lama tertanam dalam pengaruh halus selama bertahun-tahun, dan sulit untuk diubah. Orang di jalan jahat, tubuh dosa dan darah. Pendekar biasa bergumam, lalu tersenyum, tampak menghina. Dia menatap Lin Sun Zen. Penampilan seperti itu sangat rumit, su kasihan, su iri, su sedih. Mengapa kamu tertawa? Lin Sun Zen telah berlatih kendo sejak dia masih kecil. Dia memiliki jiwa yang lurus dan hati dao yang kuat. Dia berkata dengan penuh inspirasi, bahkan jika Anda berlatih kendo, karena karakter Anda, Anda tidak akan dapat mencapai akhir, dan kamu tidak akan bisa melihat arti sebenarnya dari dao. Sejak zaman kuno, kejahatan tidak terkalahkan, dan inilah kebenarannya. Mendengar ini, pendekar biasa tidak membantah, tapi hanya mengangguk. Kejahatan itu luar biasa dan benar, tentu saja itu baik. Berbicara tentang ini, pendekar biasa berhenti tiba-tiba dan berkata, jika kejahatan menang atas kebenaran, maka itu tidak lagi jahat. Lin Sun Zen terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Su Zimo juga mengerutkan kening. Kalimat ini sepertinya umum, tetapi penuh misteri. Pendekar biasa tampaknya emosional dan mengasihani diri sendiri. Jika kejahatan menang atas kebenaran, itu tidak lagi jahat. Jika pihak asli kalah, secara alami akan disebut jahat. Karena itu, sejak zaman kuno, kejahatan tidak terkalahkan. Tentu saja, Su Zimo tahu bahwa kebenaran adalah kebenaran dan kejahatan adalah kejahatan. Meskipun akan ada bertahun-tahun pembalikan hitam dan putih, dan kebingungan antara benar dan salah, suatu hari kita akan melihat matahari dan langit lagi, dan dunia akan menjadi jelas. Tapi memikirkan informasi dari sepuluh dosa tanah, dibandingkan dengan kata-kata pendekar biasa, itu membuatnya jatuh ke dalam kontemplasi. Roh jahat, roh jahat. Lin Sun di sebelahnya benar-benar tercengang di tempat, sudah tidak bisa berkata-kata. Apa yang dia pegang dengan kuat di dalam hatinya pada awalnya tidak tergoyahkan, tetapi saat ini, itu mulai sedikit bergetar. Pendekar biasa memandang keduanya, menggelengkan kepalanya sedikit, matanya adalah perubahan kehidupan, dan dia tidak bermaksud untuk menjelaskan apapun. Bagaimana jika keduanya terasa sedikit? Tetap tidak ada yang bisa diubah. Pada saat itu, laki-laki berambut hitam dan berkemeja biru itu tiba-tiba bertanya, bagaimana kamu menyebut sesama penganut tahu? Pendekar biasa sedikit terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, pria berkemeja hijau itu bertanya lagi, tapi nama belakangnya adalah Luo. Pendekar biasa perlahan menoleh dan menatap Suzimo dengan tidak percaya. Keduanya saling memandang seperti ini, dan sekitarnya sunyi. Di mata Suzimo, pendekar biasa sepertinya melihat sesuatu yang berbeda. Setelah beberapa lama, pendekar biasa tersenyum kesepian dan berkata, selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang menanyakan namaku. Dia telah berada di medan perang iblis ini selama ratusan ribu tahun. Selama ratusan ribu tahun, ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 3.000 dunia yang telah memasuki medan perang roh jahat, tetapi tidak ada yang pernah menanyakan namanya. Lagipula, di mata 3.000 makhluk dunia, mereka hanyalah iblis dan pendosa, hanya eksploitasi militer, hanya angka. Yang mengejutkan pendekar biasa adalah bahwa pria berkemeja hijau bisa menebak nama belakangnya. Melalui mata orang ini, pendekar biasa sepertinya melihat sesuatu. Pria berkemeja hijau ini berbeda dari makhluk lain di 3.000 alam. Pendekar biasa menganggup dan berkata, Luo Jun. Kemudian, Luo Jun memandang Suzimo dan bertanya, bagaimana Anda memanggil sesama penganut tau? Su, bambu. Suzimo sedikit ragu-ragu dan berkata, seorang anggota dunia pedang, untungnya, Kaisar Luo Tian mewarisi dan memahami cara mengubur pedang. Suzimo tidak menyebutkan nama aslinya, tetapi dia percaya bahwa dengan pengalaman Luo Jun, dia seharusnya bisa menebak kekhawatirannya. Seperti yang diperkirakan. Luo Jun ragu-ragu ketika mendengar suara Suzimo, dan dia menyadarinya, dia hanya tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara. Nama belakangmu Luo. Lin Sun Zen sepertinya telah memikirkan sesuatu, dan mengerutkan kening. Gemuruh. Kekosongan itu bergetar. Tidak jauh dari sana, ada sekelompok sosok gelap dan menghancurkan berlari masuk, mengancam dan tidak baik. Tiga kengerian pertama datang dari dunia serangga, dunia tikus, dan dunia semut. Selain 30 roh sejati dari ketiga antarmuka ini, ada juga banyak roh sejati dari antarmuka lain yang berkumpul, dan total ada lebih dari ratusan orang. Melihat postur ini, makhluk antarmuka ini telah bersatu untuk membentuk pasukan roh sejati. Lin Sun Zen meliriknya, sedikit mengernyit, dan berkata, ketiganya adalah roh sejati tertinggi di Monumen Batu Giok dari eksploitasi militer. Luo Jun berdiri, melambaikan tangannya dengan sangat bebas, dan berkata, ayo pergi. Dengan Luo Jun, Su Zimo benar-benar menyadari bahwa sosok Luo Jun sangat agung. Berdiri di tepi danau, dia merasakan sikap keras kepala. Telapak tangan yang lebar dan jari yang ramping sangat cocok untuk memegang pedang. Ini adalah sepasang tangan yang terlahir untuk memegang pedang. Di hadapan praktisi kendo seperti Su Zimo dan Lin Sun Zen, dia akan menjaga tangannya. Tetapi dalam menghadapi makhluk lain di 3000 alam, dia adalah salah satu dari 10 iblis jahat. Luo Jun melepas labu di pinggangnya, mengangkat kepalanya dan menuangkan seteguk anggur kental, minuman itu ditaburkan di dadanya tanpa menyadarinya. Apakah anggur ini enak? Su Zimo bertanya sambil tersenyum. Luo Tian tertegun, menoleh untuk melihatnya, dan bertanya, berani kamu minum? Kenapa kamu tidak berani? Su Zimo tertawa terbahak-bahak. Luo Jun juga tertawa, dan sambil melempar labu anggur ke Su Zimo, dia berkata, tanpa diduga, sebelum meninggal, akan bermanfaat untuk bertemu dengan orang yang menarik seperti saudara Su sebelum dia meninggal. Su Zimo mengangkat kepalanya untuk menuangkan anggur, menyesapnya, dan berseru, anggur yang enak. Setelah itu, Su Zimo melemparkan labu anggur itu lagi ke Luo Jun, dan menasihati, hidup dengan baik. Baik, Luo Jun memandang Su Zimo. Su Zimo tidak banyak bicara, hanya mengangguk padanya. Su Zimo sudah lama melihat niat Luo Jun untuk mati, dan kata-kata barusan dengan jelas mengungkapkan niatnya, itulah mengapa dia mengatakan ini. Luo Jun tidak banyak bicara, dia mencabut pedang karat di sampingnya dengan backhand, melompat dan bergegas menuju ratusan pembangkit tenaga roh sejati tidak jauh dari situ. Cahaya pedang yang tak tertandingi meledak, memukau dunia. Menghadapi pedang ini, bahkan Lin Sun Zen membuka mulutnya sedikit, matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Dengan niat pedang dan kendo seperti itu, bahkan dia mungkin tidak bisa melepaskannya. Luo Jun benar, meski pedangnya sudah tua, alangkah baiknya jika bisa membunuh orang. Cahaya pedang belum habis, dan cahaya darah di udara sudah menyebar, disertai dengan semburan jeritan. Ratusan pasukan roh sejati robek dengan luka berdarah oleh pedang Luo Jun. Bab 2856. Meskipun dunia pedang tidak memiliki persahabatan dengan beberapa antarmuka seperti dunia tikus, dunia serangga, dan dunia semut. Tapi bagaimanapun juga, makhluk dari 3.000 antarmuka yang sama, saat ini, harus maju dan bergabung untuk menghadapi Luo Jun, salah satu dari 10 iblis jahat. Tapi Lin Sun Zen memikirkan kata-kata yang diucapkan Luo Jun, dan memikirkan nama belakangnya, dia tidak bisa tidak memikirkan beberapa hal lain, dan tidak bisa lagi membuat pedang melawannya. Tentu saja Su Zimo tidak akan mengambil tindakan terhadap Luo Jun. Namun, mereka mewakili dunia pedang. Pada saat ini, setiap gerakan di medan perang roh jahat berada di bawah pengawasan semua orang di luar, dan tidak mungkin untuk secara terbuka bergabung dengan Luo Jun untuk melawan pembangkit tenaga roh sejati dari antarmuka lain. Dengan cara ini, itu pasti akan jatuh dari lidah dan membawa masalah tak berujung ke dunia pedang. Dengan 3 roh sejati tertinggi, bisakah dia menang? Lin Sun benar-benar melihat pertempuran di sana dan bertanya dengan lembut. Su Zimo mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Dia percaya bahwa dengan kekuatan tempur Luo Jun, jika dia melawan roh sejati tertinggi, dia pasti 80% yakin untuk menang. Tapi sekarang, dengan 3 roh sejati tertinggi di sisi berlawanan bergabung, situasi Luo Jun sangat sulit. Satu-satunya kesempatan Luo Jun adalah melepaskan kekuatan magis tertinggi bahkan jika 3 antarmuka utama serangga, tikus, dan semut tidak muncul. Kekuatan magis tertinggi, kartu truf terbesar dari pembangkit tenaga roh sejati. Di tempat berbahaya seperti medan perang roh jahat, Anda akan berhati-hati saat melepaskan kekuatan magis tertinggi Anda. Terlebih lagi, ketika 3 roh sejati tertinggi bergabung, ketiganya berpikir mereka memiliki keunggulan absolut, dan tidak perlu mengorbankan kekuatan magis tertinggi. Selusin tukang reparasi pedang roh dosa yang awalnya berada di samping Luo Jun juga melangkah maju untuk bertarung berdampingan dengan Luo Jun. Kendo Luo Jun sangat tajam. Berbeda dari salah satu dari 9 ilmu pedang hebat di dunia pedang, tetapi untuk memahami ilmu pedangnya yang unik. Lin Sun Zen mungkin tidak dapat melihatnya, tetapi Suzimo pernah berhutbah kepada Kaisar Luo Tian, dan dapat melihat bayangan, ilmu pedang da Luo, dalam Kendo Luo Jun. Setelah hanya beberapa nafas, medan perang sudah sangat sengit, dengan mayat di mana-mana. Di sisi Luo Jun, hampir satu orang, satu pedang, bertahan dari dampak 3 alam serangga, tikus, dan semut, dan ratusan roh sejati. Roh sejati tertinggi dari 3 alam serangga, tikus, dan semut melihat banyak korban dan tekanan yang meningkat pada orang-orang di belakang mereka, dan mereka mengubah diri mereka menjadi bentuk dengan panik mengepung Luo Jun. Luo Jun tidak memiliki trik hebat dalam ilmu pedangnya, ia sering menikamnya dengan satu pedang dan mengarahkannya langsung ke titik, menyebabkan lawannya melawan dan menyelamatkannya. Bahkan dalam menghadapi pengepungan 3 roh sejati tertinggi, Luo Jun masih bisa menang mutlak. Hanya saja lusinan tukang reparasi pedang roh dosa agak tidak mampu menahan dampak dari ratusan roh sejati, tidak dapat mendukung mereka, dan dengan mantap mundur. Jika Luo Jun ingin melindungi perbaikan pedang roh dosa ini sebanyak mungkin, dia harus menahan dampak dari roh yang lebih sejati dan pasti akan terganggu. Seiring waktu, roh sejati tertinggi dari 3 alam serangga, tikus, dan semut secara bertahap membalikkan situasi dan mengambil inisiatif. Luka mulai muncul di tubuh Luo Jun. Su Zimo sedikit mengernyit. Secara alami, dia tidak ingin melihat Luo Jun dimakamkan di sini, tetapi tidak ada pertemuan panggilan yang cocok. Pada saat ini, ada fluktuasi kekuatan yang hebat tidak jauh dari sana, yang tidak kurang dari pertempuran di sisi ini. Langit di sana terbakar api dan menjadi merah. Mahal. Segera setelah itu, auman naga yang bergema di seluruh dunia datang, dengan sedikit kelembutan, tapi tetap sangat agung. Naga. Hati Su Zimo tergerak. Di antara dunia naga, itu dipimpin oleh Long Li dan memimpin 10 naga sejati kemedan perang roh jahat. Tidak mengherankan, suara nyanyian panjang barusan seharusnya dibuat oleh Long Li. Dan mendengarkan emosi yang disampaikan oleh nyanyian naga ini, Long Li sepertinya telah menghadapi lawan yang sangat kuat. Tatapan Su Zimo berkedip, dia membuat rencana, dia sedikit merenung, dan berkata, pergi ke sana dan lihat. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Su Zimo sudah berangkat dan berlari menuju tempat nyanyian naga itu berasal. Lin Sun Zen melirik medan perang Luo Jun, mengertakkan gigi, dan mengikuti Su Zimo. Bahkan jika Luo Jun tidak peduli, jika dia tahu bahwa Long Li berada dalam kesulitan di medan perang roh jahat, Su Zimo tidak akan duduk diam. Tidak butuh waktu lama bagi Su Zimo untuk tiba di medan perang lain. Pertarungan di sini adalah bentrokan antara dua alam super. Salah satunya adalah alam naga yang dipimpin oleh Long Li. Di sisi lain, dari dunia Phoenix. Selusin naga sejati, burung Phoenix sejati, dan burung Phoenix sejati di kedua sisi saling bertarung. Hal yang paling mencolok adalah pertarungan antara dua sosok Long Li dan Wu Tong Rilem. Long Li telah memanifestasikan tubuhnya, naga ilahi biru perak, terus-menerus memancarkan gelombang naga di mulutnya, terjerat dengan Phoenix ilahi dan Phoenix ilahi. Tubuh Long Li sepertinya diselimuti lapisan es, dan udara dingin dipenuhi dengan nafas naga, yang bisa dibekukan selama ribuan mil. Dan tubuh Divine Phoenix Divine Phoenix terbakar dengan api yang mengamuk, menahan nafas Long Li. Satu es dan satu api, satu dingin dan yang lainnya panas. Dua kekuatan ekstrim bertabrakan di medan perang, menyebabkan bumi berguncang, pasir dan bebatuan terbang. Long Li jelas dirugikan. Dan tergantung pada keadaan kedua belah pihak, medan perang di sekitarnya, di antara kedua sisi, tampaknya kekuatan magis tertinggi telah dilepaskan. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan kehancuran skala besar. Di bawah tiga makhluk teratas, itu telah menjadi kehancuran. Selama perang, Long Li berubah menjadi manusia lagi, terengah-engah, memegang token Feng Tian, siap meninggalkan medan perang roh jahat. Phoenix Ilahi dan Phoenix Ilahi yang berada di sisi berlawanan juga kembali menjadi tubuh manusia pada saat yang sama, tetapi mereka berdiri berdampingan satu sama lain. Di antara mereka, pria dengan rambut merah menyala pendek naik ke langit, seolah-olah dia mengenakan bola api, dengan mata dan Feng yang panjang dan sempit, dan dia membawa tombak merah, sebening kristal yang menyala dengan api. Wanita di sebelahnya memiliki rambut merah tua yang sama, begelombang, terbungkus dengan santai di pundaknya, dia memiliki penampilan yang sangat indah, membawa busur merah besar di satu tangan, dan memegang api di tangan lainnya, panah bulu merah. Dua roh sejati tertinggi di dunia utong dalam kehidupan ini, Phoenix Phoenix. Haha. Feng Zi terkeke, dan dengan lembut mengayunkan tombak Feng Yu di tangannya, dan berkata, Long Li, sudah lama aku berkata bahwa kamu terlalu mudah untuk datang ke medan perang roh jahat. Persis. Huang Nu tersenyum dan berkata, Adik, pulanglah, terlalu berbahaya di sini. Wajah Long Li penuh dengan keengganan. Tapi dia juga tahu kalau diawasi oleh dua orang ini, dia mungkin hanya punya satu jalan keluar, yaitu meninggalkan medan perang roh jahat. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah suara datang. Kalian berdua, bekerja sama untuk menggertak satu, bisakah kalian begitu percaya diri? Gadis Feng Zi Wang mengerutkan kening pada saat yang sama dan menoleh untuk melihat. Saya melihat seorang pria dan seorang wanita berlari kencang tidak jauh dari situ. Pria dengan rambut hitam dan kemeja hijau, dengan mata yang tampan, adalah orang yang baru saja berbicara. Ketika Long Li melihat orang ini, dia sangat gembira, tidak bisa menahan senyum, dan melambai ke sisi ini. Feng Zi sedikit mengernyit, dia jelas mendengar nama Suzi Mo, tapi tidak ada rasa takut di wajahnya. Bab 2857 Su Su Feng Zi membuka mulut dan berkata, Dua orangku selalu bergandengan tangan untuk melawan satu sama lain. Entah kamu satu orang, dua orang, atau sepuluh orang, aku akan menghadapinya. Tidak buruk. Huang Nu juga berkata, Jika Anda ingin campur tangan dalam masalah ini, Anda bisa bergabung dengan Long Li, dan itu akan tetap menjadi kami berdua. Pada titik ini, keduanya benar-benar tidak berbicara omong kosong. Keduanya telah berlatih bersama sejak mereka masih muda. Kerjasama antara keduanya dan pemahaman diam-diam dapat mengerahkan kekuatan bertarung yang jauh lebih unggul dari yang dimiliki. Bahkan jika dua roh sejati tertinggi bergabung, sulit bagi mereka untuk menang. Oh. Suzi Mo tersenyum, dan berkata, Saya memiliki persahabatan dengan Taoise Long Li ini. Sejak saya bertemu hari ini, saya hanya ingin mempelajari metode keduanya. Lin Sun Zen awalnya berencana untuk bergabung dengan Suzi Mo. Tetapi Suzi Mo sedikit memalingkan pandangannya dan berkata dengan suara rendah, Kamu pergi ke Long Li untuk mengurusnya sebentar lagi. Ada banyak roh jahat dan roh jahat di sini, dan mereka mungkin masuk. Ketika kesadaran sejati Lin Sun bergerak, dia tidak bisa menahan cemberut. Seperti yang diperkirakan. Gerakan di sini tidak dapat membantu menarik mereka berdua, dan banyak iblis dan roh dosa secara bertahap berkumpul di sini, bersembunyi di dekatnya, siap untuk bergerak, menatap mereka. Jumlah roh jahat di sekitarnya meningkat. Long Li hanya memiliki 10 orang di sini, dan mereka semua terluka. Long Li baru saja melepaskan kekuatan supernatural tertingginya, yang berarti dia telah kehilangan dukungan terbesarnya menghadapi pengaruh dari begitu banyak iblis dan roh jahat. Saya khawatir dia benar-benar akan menghadapi bahaya. Kamu sendirian. Namun, Lin Sun Zen masih sedikit khawatir tentang Su Zemo. Jika dia pergi untuk melindungi Long Li dan yang lainnya, itu berarti Su Zemo akan menghadapi serangan gabungan dari Feng Zihuang dan Feng Zemo sendirian. Dan kombinasi dari kedua orang ini adalah yang paling sulit untuk dilawan di antara roh-roh sejati. Siapa takut? Nada suara Su Zemo ditentukan, dan transmisi suara berkata, keduanya tidak bisa menyakitiku. Lin Sun Zen merasa lega ketika dia mendengar kata-kata Su Zemo dengan ringan, mengangguk, dan berlari ke arah Long Li. Saudara Su Zuo, hati-hati dengan senjata mereka. Pada saat ini, suara mengingatkan Long Li terdengar di benak Su Zemo, Feng Zee memiliki energi fisik dan darah yang kuat. Dia menggunakan tombak bulu Phoenix dan jago dalam serangan jarak dekat, gadis Phoenix memegang busur tulang Phoenix dan bulu Phoenix panah. Cari kekurangan di kejauhan, menunggu peluang. Su Zemo sedikit mengangguk. Cih. Su Zemo tidak mengatakan apa-apa kepada gadis Phoenix-Phoenix, mengangkat tangannya dan menyatukan jari-jari pedangnya, dan langsung memotong dua aura pedang pembunuh surgawi ke arah mereka berdua berdiri. Huh. Sebagai roh sejati tertinggi, Feng Zee melihat Su Zemo mengambil langkah pertama, dan dia tidak ragu-ragu berubah menjadi nyala api dan bergegas mendekati Su Zemo. Panggilan. Tombak Phoenix terbakar dengan api yang mengamuk, dan menembus udara, disertai dengan semburan suara Phoenix, menusuk kepala Su Zemo. Ekspresi Su Zemo tenang, dan dia akan mundur dan menghindar, tetapi Ling Jue tiba-tiba memperingatkan. Baik. Su Zemo melirik ke sudut matanya. Di kejauhan, burung Phoenix betina melangkah ke udara, busur tulang Phoenix di tangannya sudah membentang seperti bulan purnama, dan panah bulu burung Phoenix ada di tali, mengarah ke posisi di mana Su Zemo berada. Tepatnya, Huang Nu telah menilai mundurnya Su Zemo, dan jika panah ini ditembakkan, itu untuk menutup kemundurannya. Kedua orang itu benar-benar memiliki pikiran yang sama. Sangat jarang bisa bekerja sama untuk langkah ini. Sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo. Namun, gerakannya tidak berubah, dia masih mundur, menghindari ujung paling tajam dari Feng Yu Spir. Hah. Api merah menembus kehampaan, meninggalkan bekas terbakar di udara. Huang Nu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Huang Yu Jian telah memunci retret Su Zemo. Selama Su Zemo mundur, dia pasti akan memukul panah bulu Phoenix miliknya. Kerja sama semacam ini antara keduanya telah lama tertanam di dalam tulang, dan bahkan tanpa komunikasi apapun, tampaknya sudah menjadi bawaan, seperti tubuh yang menyatu. Su Zemo masih mundur. Tetapi setelah menghindari ujung paling tajam dari Feng Yu Spir, dia mengulurkan telapak tangannya dan membuat luka ringan di sisi Feng Yu Spir. Dengan telapak tangan ini, Su Zemo tidak menggunakan ki dan darahnya, tetapi hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Itu cukup untuk mengubah lintasan asli Feng Yu Spir. Tubuh tombak Feng Yu bergetar dan sedikit menyimpang, melewati sisi Su Zemo. Pada saat yang sama, api dari Phoenix Feather Arrow tiba, tepat di ujung Phoenix Feather Spir, tidak buruk sama sekali. Kapan? Dua buah yang lingbau murni, tombak Feng Yu dan panah Huang Yu, bertabrakan dengan sisi Su Zemo, dan ada suara keras yang meledak ke langit. Kedua bidak yang lingbau murni meledak dengan kekuatan terkuat, tetapi mereka gagal sedikit melukai Su Zemo. Sebaliknya, Su Zemo memanfaatkan kekuatannya dan dengan cerdik menyelesaikannya. Seluruh proses hanya berlangsung antara lampu listrik dan batu api. Tampaknya sederhana, tetapi ini menunjukkan kendali tepat Su Zemo atas situasi dan waktu. Hanya ketika kekuatan benar-benar hancur, Anda bisa begitu percaya diri. Haha. Su Zemo tertawa, sosoknya terus mundur ke arah dia datang, menggelengkan kepalanya dan berkata, Feng Zihuang gel, ternyata tidak lebih dari itu. Putri Feng Zihuang tidak pernah begitu terprovokasi, dia sangat marah di dalam hatinya. Kidan darah naik di tubuh Feng Zhi, membawa tombak Feng Yu, dan bergegas menuju Su Zemo lagi. Gadis Phoenix juga menarik busur tulang Phoenix, mengikuti dari belakang, menatapnya dengan saksama di kejauhan Su Zemo, dia akan menembakkan panah mematikan kapan saja. Namun, tubuh Su Zemo sangat cepat, elegan, dan gesit. Di belakangnya, sepasang sayap halus tumbuh dari ketiadaan, dan posisi mereka tidak menentu, sehingga mustahil bagi gadis Phoenix untuk menguncinya untuk sementara waktu. Melihat bahwa Su Zemo tidak mau melawan mereka, Feng Zhi tidak bisa menahan kesal, dan tidak bisa menahan ejekan, aku sudah lama mendengar bahwa master puncak-puncak pedang ke-9 di alam pedang pernah membunuh 10 roh sejati. Dari klan mata langit dengan satu pedang. Sungguh sikap yang tak terkalahkan. Di luar dugaan, saya sangat kecewa ketika melihatnya hari ini. Ternyata hanya seorang anak pengecut yang hanya tahu bagaimana memegang kepalanya. Su Zemo, kamu seharusnya telah berlatih kendo, jadi mengapa kamu harus mundur dan mundur lagi dan lagi? Huang Nu juga berteriak keras. Su Zemo tidak menjawab, hanya dengan senyum tipis di wajahnya. Pada saat ini, mereka bertiga mengejar dan mundur, dengan cepat mendekati medan perang lain. Dan di sini, pembangkit tenaga roh sejati yang dipimpin oleh serangga, tikus, dan semut masih bertarung dengan selusin perbaikan pedang roh dosa seperti Luo Jun. Roh sejati tertinggi dari tiga alam cacing, tikus, dan semut telah melihat banyak korban di sini, dan mereka siap untuk mengorbankan kekuatan magis tertinggi mereka. Tiga kekuatan magis tertinggi semuanya datang, dan mereka bertiga tidak mempercayainya, mereka tidak dapat membunuh pendekar pedang berpakaian ini. Pada saat ini, Su Zemo tiba-tiba menghentikan sosoknya, meledak ke Tianzutong, cahaya kemasan vertikal dan teknik rahasia sihir tubuh lainnya, berakselerasi lagi, dan bergegas menuju posisi gadis Phoenix. Wajah Feng Zee berubah drastis. Dibandingkan dengannya, Huang Nu tidak pandai dalam pertarungan jarak dekat. Dan begitu Phoenix Bonbo dan Phoenix Feder Arrow jatuh ke pertempuran jarak dekat, mereka tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya. Hah! Huang Nu melihat Su Zemo bergegas mendekat, dan dengan panik, dia menembakkan panah lagi, tetapi Su Zemo dengan mudah menghindarinya. Dia hanya memiliki kesempatan ini. Panah bulu burung Phoenix kedua, sebelum dia bisa mengenai tali busur, Su Zemo sudah datang ke depan, rambut hitam geram, mata seperti obor, dan seluruh orang seperti pedang tajam dari sarungnya, akan memotongnya menjadi dua. Bab 2858 Su Zemo belum benar-benar bergerak, dan cahaya tajam yang terpancar dari tubuhnya telah menyebabkan Huang Nu merasakan sakit yang kuat, dan dia merasakan sensasi sobek di sekujur tubuhnya. Tidak ada kepanikan di mata Huang Nu. Kidan darah di tubuhnya telah didorong hingga batasnya dan dibakar, dan seluruh orang tampaknya dimandikan dengan nyala api, dan tangannya terus-menerus menekan hukum. Panggilan Di belakangnya, anomali garis keturunan Phoenix ilahi muncul, seperti intinya, magma panas tumpah ke tubuhnya, dia mengangkatnya ke langit dan berteriak, menatap Su Zemo dengan matanya. Di saat yang sama, sosok Feng Zi tiba-tiba turun ke sisi Huang Nu. Ini bukan metode teleportasi. Di medan perang yang begitu kacau, sulit untuk melepaskan kekuatan supernatural teleportasi. Metode rahasia ini lebih seperti metode koneksi unik antara Phoenix dan Phoenix. Ketika satu pihak menghadapi krisis dan jatuh ke tempat yang berbahaya, pihak lain dapat keluar dari udara dan bergabung untuk melawan musuh. Ketika Feng Zi datang ke sisi Huang Nu, garis keturunannya telah dimobilisasi hingga batasnya, menunjukkan anomali garis keturunan Shen Feng. Dua anomali darah dari Divine Phoenix dan Divine Phoenix terus-menerus terjerat dan melayang di udara, memancarkan panas yang sangat intens, dan bahkan membakar dan melelekan semua energi pedang ganas yang dipancarkan oleh Su Zemo menjadi tak terlihat. Sosok Gadis Phoenix telah menghilang. Di seberang Su Zemo, hanya ada dua bola api besar yang tersisa, seperti sepasang matahari terik di dekatnya. Dan matahari yang terik ini masih berkumpul dan menyatu dengan cepat. Jika Anda ingin menantang kami sendiri, Anda masih jauh. Suara Gadis Phoenix berdering pada saat yang bersamaan. Dengan fusi cepat dari dua bola api, anomali darah dari Phoenix ilahi dan Phoenix suci di belakangnya juga dengan cepat bercampur, bertabrakan, dan tampaknya akan menyatu bersama. Phoenix Ekspresi Su Zemo tetap tidak berubah, hanya menyipitkan mata sedikit, pikiran ini melintas di benaknya. Baik burung Phoenix dan naga Phoenix termasuk dalam kategori tabu. Namun tak lama kemudian, Su Zemo membantah gagasan tersebut. Nafas seperti ini lebih baik dari tabu Phoenix. Apalagi, jenis nafas ini membuatnya merasakan sentuhan keakraban. Ini adalah Binatang Suci Susaku Perpaduan anomali darah keduanya akan benar-benar berevolusi menjadi gambar binatang Suci Susaku. Ini adalah jurus terakhir dari keduanya. Dengan trik ini, keduanya dapat sekali lagi mengembangkan kekuatan supernatural tertinggi dari Susaku Skyfire, yang dapat bersaing dengan roh sejati tertinggi apapun. Ini setara dengan dua orang yang mengendalikan tiga kekuatan magis tertinggi, jadi mereka akan memiliki kepercayaan diri seperti itu. Dalam semangat tertinggi yang sejati, hanya sedikit orang yang dapat memanfaatkan kedua tangan tersebut. Su Zemo merasakan penglihatan menakutkan yang dilepaskan dari sisi yang berlawanan, tetapi tidak menghindarinya. Dalam pikirannya, dia mengingat metode rahasia yang diturunkan kepadanya oleh jiwa Suci Susaku dikuali penjaga penjara, dan sepertinya memiliki pencerahan. Metode rahasia ini telah dipahami sedini alam Suanyuan, dan Nanming Li Huo Putih Susu telah dirasakan. Namun nyatanya, Su Zemo tahu bahwa Nanming Li Huo bukanlah akhir dari warisan teknik rahasia ini. Jika Nanming Li Huo bisa melangkah lebih jauh, itu adalah Susaku Skyfire. Namun, dia tidak pernah punya kesempatan, dia telah berhubungan dengan keluarga Divine Phoenix dan Divine Phoenix, dan dia tidak punya kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Tapi sekarang, merasakan penglihatan Vermillion Bird di sisi lain yang akan berubah, Su Zemo melihat metode rahasia yang diberikan kepadanya oleh jiwa suci Vermillion Bird, dan tiba-tiba menjadi jelas tentang tempat yang awalnya sulit dan tidak dapat dipahami. Jangan salahkan kami jika kamu belum pergi. Gadis Phoenix itu berteriak, dan kedua kelainan darah itu benar-benar menyatu dan berubah menjadi burung merah kecil dengan mata yang sangat tajam dan acuh-ta'acuh, menatap Su Zemo tidak jauh dari situ. Burung Vermillion tiba-tiba membuka mulutnya, menyemburkan api merah dan menyala, langsung menelan sosok Su Zemo. Kekosongan itu dipenuhi dengan kekuatan supernatural tertinggi yang menakutkan. Ini Susaku Skyfire. Pada saat yang sama, di medan perang tidak jauh, pertempuran antara roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut dan luo-jun juga mengalami panas yang hebat. Tampaknya ditarik oleh kekuatan-kekuatan supernatural tertinggi di sebelahnya. Di medan perang di sini, roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut juga meledak keluar dari kekuatan supernatural tertinggi pada saat bersamaan. Ruang dan waktu terpenjara. Seribu kali sudah berakhir. Malam abadi yang gelap. Ini adalah tiga ribu dunia. Di surga, hanya dewa seni bela diri yang dapat memahami kekuatan supernatural tertinggi yang tidak dapat diubah. Tetapi ada makhluk yang tak terhitung jumlahnya dari sepuluh ribu ras di tiga ribu alam, dan kekuatan magis tertinggi ini telah menyebar selama bertahun-tahun. Akan selalu ada makhluk dari ras lain yang akan memahaminya secara kebetulan dan kebetulan. Siapa yang bisa tumbuh menjadi roh sejati tertinggi, yang tidak berbakat dan memiliki petualangan yang terus-menerus? Siapakah yang bukan kesayangan dunia ini, penjahat langit yang mempesona? Saat ini, para kesayangan surga dan bumi ini berkumpul di medan perang iblis ini. Bisa dibayangkan tabrakan dahsyat macam apa yang akan meletus. Ruang dan waktu terkurung, dan kegelapan selamanya, dan malapetaka tidak pernah pulih. Ada tiga kekuatan magis tertinggi, dan masing-masing tidak dapat diremehkan. Di antara mereka, pemenjaraan ruang dan waktu dapat sepenuhnya mengunci para biksu. Dan ketika malam yang gelap datang, jika kegelapan tidak dapat dihancurkan, itu akan sepenuhnya ditelan dan ditelan oleh kegelapan, menjadi bagian dari kegelapan. Kerusakan yang tidak dapat dipulihkan tidak tertandingi. Luo Jun tampak serius. Dia hanya memiliki satu kekuatan magis tertinggi, pedang suksian. Dengan tangan pedang suksian, dia hanya bisa menyelesaikan kekuatan magis tertinggi. Pertempuran berubah dengan cepat dan tidak akan memberinya banyak waktu untuk berpikir. Di antara lampu listrik dan batu api, Luo Jun mendorong jiwa, dan di antara telapak tangannya, dia dengan cepat memadatkan pedang panjang dengan darah merah dan merah, membunuh udara, mematahkan kuk ruang dan waktu yang turun. Ini adalah pilihannya. Di antara tiga kekuatan magis tertinggi, ruang dan waktu yang tampaknya terpenjara paling sedikit menyakitkan, tetapi jika dia membiarkan dirinya dipenjara oleh belenggu ruang dan waktu, dia hanya bisa membiarkannya dibantai, dan dia pasti akan mati. Jika dia mematahkan belenggu ruang dan waktu, dia akan bebas, dan mungkin ada kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, ingin keluar di bawah selubung dua kekuatan magis tertinggi sama sulitnya dengan memanjat. Kegelapan melanda dari satu sisi. Ribuan bencana menyelimuti satu sisi. Dalam sekejap mata, Luo Jun sudah dipertaruhkan. Pada waktu bersamaan. Di medan perang tidak jauh. Api surgawi Suzaku terus membakar Suzimo, sudah menenggelamkan sosoknya, tetapi sesuai ekspektasi Feng Zihuang, Suzimo tidak melawan selama seluruh proses, dan telah melepaskan beberapa kekuatan supernatural tertinggi. Dia membiarkan Skyfire Suzaku menyelimuti dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkan mereka berdua adalah bahwa Vermilion Skyfire tidak membakar Suzimo sampai mati. Di tengah kobaran api Suzaku, vitalitas Suzimo masih bertumbuh. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya, sesuatu yang luar biasa sepertinya sedang terjadi. Di Skyfire Suzaku, ada Rune dan Taoisme yang tak terhitung jumlahnya. Metode Rune semacam ini berakibat fatal bagi makhluk biasa, tetapi bagi Suzimo, yang telah menerima warisan burung Vermilion, ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk membiarkan Nanming keluar dari api dan berubah menjadi api langit Suzaku. Tentu saja, proses ini, di mata orang lain, tidak bisa dipahami. Ini hanyalah bermain api. Namun, salah satu cara terbaik Suzimo adalah jalan api. Bab 2859 Sebelumnya, Suzimo mengendalikan Dao Huo Abadi, Dao Huo Buddha, Momen Dao Huo, dan Nanming Li Huo, yang mewakili Dao Iblis. Dengan api dari roh primordialnya, itu bisa memadatkan gerakan Pamungkas Wu Mei Dao Huo. Oleh karena itu, ketika Skyfire Suzaku turun, Suzimo diam-diam memadatkan tiga gerbang keabadian, Buddha, dan Iblis untuk melawan mereka. Pada saat yang sama, Yinan Ming Li Huo perlahan-lahan melakukan kontak dengan Suzaku Skyfire, merasakan perbedaannya. Suzimo berani mendukung api besar tiga pintu, tentu saja itu hanya lapisan perlindungan pertama. Lapisan perlindungan keduanya berasal dari tubuh King Lian keberuntungan kelas 12. Bahkan jika Suzaku Skyfire benar-benar menembus ke dalam garis keturunannya, itu akan dipadamkan oleh garis keturunan King Lian tingkat 12. Suzimo ingin menyembunyikan rahasia tubuh asli King Lian untuk saat ini, tentu saja dia tidak ingin menggunakan darah King Lian. Tetapi jika ada kekuatan yang menembus ke dalam tubuh King Lian, jangan pedulikan itu, darah King Lian secara alami akan memurnikan dan membaptis kekuatan ini dengan tenang. Oleh karena itu, di bawah tatapan gadis Phoenix, Suzimo, yang diselimuti oleh Vermilion Bird Skyfire, tidak hanya terluka, tetapi juga mengalami kerusakan parah, tetapi auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Dia sepertinya menyerap kekuatan Suzaku Skyfire dan berkembang pesat. Bagaimana bisa? Gadis Phoenix itu menatap matanya lebar-lebar, menyaksikan pemandangan ini dengan tak percaya. Keduanya memiliki pikiran yang sama, dan pikiran mereka bergerak, mendesak Suzaku yang berevolusi dari anomali garis keturunan, dan bergegas menuju Suzimo. Panggilan. Suzaku bergegas masuk ke dalam api di sekitar Suzimo, tetapi gagal membangkitkan terlalu banyak api. Setelah jeda singkat, saya melihat api di sekitar Suzimo berkembang, nyala api membumbung tinggi, dan warnanya terus berubah, akhirnya berubah menjadi merah tua. Nafas seperti ini tidak berbeda dengan Suzaku Skyfire. Mendesis. Gadis Feng Ziwang itu menghirup udara. Dia, dia benar-benar memahami Suzaku Skyfire. Lebih dari itu, Suzaku Skyfire yang berlawanan sepertinya sedikit berbeda dari apa yang mereka kendalikan, bercampur dengan beberapa kekuatan lain. Perubahan ini membuat Suzaku Skyfire di sisi berlawanan menjadi lebih menakutkan dan kejam, sangat tidak stabil. Ledakan. Kelompok api langit Vermillion Bert ini tiba-tiba meletus dengan suara keras, meledak di depan gadis Phoenix, api yang tak terhitung jumlahnya terciprat, di mana-mana. Phoenix-Phoenix betina menerima pukulan yang paling berat, dia terkena beberapa api, dan langsung jatuh terbang, jatuh dengan keras dari udara ke tanah, muntah darah. Tentu saja, kedua orang ini tidak mengalami kerusakan paling parah. Lebih banyak api, disengaja atau tidak disengaja, mengalir ke medan perang berikutnya, secara langsung mengganggu medan perang lainnya. Luo Jun tidak dapat mundur di bawah serangan kegelapan malam abadi dan bencana abadi. Tapi saat ini, ada suara keras tidak jauh dari sana. Saat berikutnya, nyala api meroket. Api merah besar, seperti tsunami magma, menyerbu dengan dahsyat, menyerbu ke dalam kegelapan malam abadi. Api lava ini mengandung kekuatan magis tertinggi dari Susaku Skyfire, dan memancarkan api merah menyala, merobek kegelapan yang tak terhitung jumlahnya berkeping-keping. Ada juga bagian dari api magma, bergegas ke sisi lain dunia, dan berperang melawan dunia, membuat suara mendesis. Roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut tidak siap, dan berteriak-teriak di dekat api. Ratusan roh sejati bahkan hancur karena benturan, dan mereka hancur. Tentu saja, Luo Jun juga menderita dampak dari beberapa kebakaran langit, tetapi dibandingkan dengan kegelapan malam abadi dan bencana abadi, kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran langit ini sangat kecil. Dia dengan mudah menolaknya dengan kekuatan magis kendo dan teknik rahasia garis keturunan. Dalam kekacauan, Luo Jun mengalihkan pandangannya, mengunci ketiga roh sejati tertinggi, dan membunuh mereka lagi dengan pedang. Ketergantungan terbesar pada kehilangan kekuatan supernatural tertinggi adalah kombinasi dari tiga roh sejati tertinggi, dan pedang Luo Jun tidak dapat diblokir. Makhluk dari tiga alam serangga, tikus, dan semut paling baik dalam mengumpulkan anggota suku untuk tidak menipu. Dalam hal kekuatan tempur individu, roh sejati tertinggi dari ketiga alam ini juga berada di peringkat akhir pada Monumen Batu Giok dari eksploitasi militer. Mereka bertiga sudah menderita banyak dampak, tetapi sekarang mereka menunjukkan kekalahan mereka segera setelah mereka menghubungi Luo Jun. Pasukan roh sejati yang tersisa, melihat tiga roh sejati tertinggi mundur dari medan perang, mereka tidak berani tinggal di sini dan pergi satu demi satu. Pertempuran antara tiga ribu roh dan iblis tertinggi alam berakhir dengan kekacauan. Lapangan Feng Tian Banyak raja dari tiga ribu alam berkumpul di sini untuk menyaksikan pertempuran. Melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang, dan mereka tidak melambat untuk sementara waktu. Itu tidak sampai roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut, serta sekelompok pembangkit tenaga roh sejati, mundur dari medan perang setan satu demi satu, dan ada kebisingan yang kacau di Feng Tian Square. Bagaimana situasinya? Suzu di dunia pedang belum mati, tapi dia masih memiliki pemahaman di Susaku Skyfire. Melihat penampilannya, dia seharusnya mengerti kekuatan sihir tertinggi kedua, Susaku Skyfire. Putra ini masih muda, tapi dia terlalu berani. Dia berani mengambil risiko terbakar menjadi abu oleh tembakan langit Susaku untuk memahami kekuatan magis tertinggi ini. Di bawah tatapan semua orang, Suzu modi medan perang iblis jahat berdiri di udara, bermandikan api langit merah terang, dan menerima baptisan kekuatan magis tertinggi. Jenis baptisan ini sangat bermanfaat bagi garis keturunan roh yang sejati, tubuh daging, dan roh primordial. Bahkan di ranah kultivasi, akan ada peningkatan yang signifikan. Dalam kekosongan dunia nyata, Anda akan memahami dua kekuatan magis tertinggi, dan masa depan anak ini benar-benar tidak terbatas. Seseorang lahir di dunia pedang, yang sebanding dengan kaisar Suksian. Jika putra ini tumbuh dengan lancar, dia tidak akan mati, dia akan menjadi kaisar di masa depan. Hei, itu tidak mudah untuk mengatakan banyak, mari kita bicara tentang Suzu yang bisa bertahan di level ini. Jangan lupa, Xiayin masih menunggunya di distrik ketujuh. Luyun dan yang lainnya sangat senang melihat Suzimo mendapat kesempatan seperti itu. Tetapi pada saat yang sama, semua orang merasa menyesal. Vermilion Berskyfire ini memiliki kekuatan seperti itu, tetapi dilepaskan lebih dulu pada saat ini, secara tidak terduga. Jika dia bisa menekan Vermilion Skyfire dan menunggu Xiayin, Suzimo akan memiliki kesempatan lain untuk melarikan diri. Tapi sekarang, hah? Raja dunia tikus tampak agak jelek, memandang dunia pedang Luyun dan yang lainnya, dan berkata, Yu Suzu di dunia pedang benar-benar menakjubkan. Di medan perang roh jahat, alih-alih membunuh roh jahat, dia akan menyakiti kita. Semangat tertinggi dari antar muka besar. Iya. Raja dunia serangga juga berkata, jika bukan karena Suzu, kerjasama dari roh tertinggi dari tiga alam kita akan cukup untuk membunuh pendekar pedang berpakaian, salah satu dari sepuluh iblis jahat. Ekspresi Luyun tetap tidak berubah, dan berkata, beberapa rekan Taoise berkata dengan hati-hati, pemandangan barusan jelas-jelas berubah tiba-tiba, dan bukan karena Suzu dengan sengaja melukai jiwa tertinggi tiga alammu. Suzu tidak tahu bahwa dia bisa memahami Susaku Skyfire. Dalam kekacauan itu, bagaimana dia bisa mengendalikan situasi? Raja dunia Wutong juga berdiri, menatap dingin pada semua orang di dunia pedang, dan berkata, lupakan saja, mengapa Suzu mengurus bisnisnya dan menyakiti gadis Phoenix-Phoenix di duniaku. Bab 2860 Faktanya, ada lebih dari 100 roh sejati tertinggi, di semua antarmuka utama, mereka semua adalah penjahat Tianjiao yang telah mengumpulkan dunia keberuntungan dan sulit dilihat selamanya. Dapat dikatakan sebagai spirit sejati pertama dari semua antarmuka utama. Melempar pembangkit tenaga roh sejati ini ke medan perang roh-roh jahat, bahkan jika tidak ada keluhan di antara kedua belah pihak, ada kemungkinan besar untuk bertempur dan membunuh. Semua roh sejati tertinggi sombong dan sombong. Jarang melihat lawan dengan peringkat yang sama di pertempuran pertama. Secara alami, mereka semua secara teknis sulit dan ingin bertempur. Situasi di area ke-9 dari medan perang iblis jahat barusan adalah selama yang diharapkan raja. Hanya saja raja dunia utong melihat kekalahan dari gadis Phoenix dan Phoenix, bagaimanapun juga, dia sedikit tidak mau dan mau tidak mau bertanya. Sebelum Lu Yun dan yang lainnya dapat menjawab, Raja Naga dari alam naga berkata, Suzu dan Lear di dunia pedang adalah kenalan lama. Melihat seberapa banyak Anda menggertak di dunia Phoenix, Anda tentu tidak dapat melewatinya. Apa masalahnya? Itu adalah gadis Phoenix dan Phoenix dari dunia Indus, yang memiliki reputasi yang sangat baik, dia memiliki hati yang jernih, dan pikirannya terhubung. Sekarang sepertinya dia hanyalah milikmu. Dua alam super, alam naga dan alam utong, awalnya damai. Namun, dalam ratusan ribu tahun terakhir, selalu terjadi gesekan, konflik, dan bahkan eskalasi dan di luar kendali. Bahkan jika tidak ada adegan sebelum medan perang iblis jahat, Raja dari dua antarmuka besar saling berhadapan dan saling mengejek, semua orang tidak terkejut. Ini bukan hanya area kesembilan dari Evil Battlefield. Di wilayah besar lainnya, ada juga beberapa kontak gesekan antara banyak roh sejati yang tertinggi dan sepuluh iblis jahat yang besar. Hanya saja kedua belah pihak memiliki kegagalan, dan jika mereka tidak muncul, mereka akan mengorbankan kartu truf mereka, mencobanya, dan kemudian bubar. Suzimo dibaptis oleh Susaku Skyfire, dan mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi. Faktanya, jika hanya Susaku Skyfire, itu tidak akan mencapai efek yang ditimbulkan. Itu hanya karena api surgawi Vermillion bermiliknya adalah perpaduan dari tiga cara keabadian, Buddha dan Iblis. Setelah transformasi ini, kekuatan Susaku Skyfire telah meroket, dan bahkan mencapai tingkat kekuatan magis tertinggi, dan setelah integrasi tiga gerbang keabadian, Buddha dan Sihir, kekuatannya menjadi lebih besar. Suzimo tidak meleleh ke dalam api jiwa, baru saja melepaskan api si Meidao. Karena kebangkitan Vermillion ber Skyfire, kekuatan si Meidao Huo juga melonjak, dan Wumeidao Huo mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Dalam persepsi Suzimo, jika api Wumeidao dilepaskan secara paksa, kekuatan jiwa terlalu menakutkan, dan keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Untuk mengatasi krisis yang dihadapi Luo Jun, hanya empat ketidaktahuan yang cukup. Faktanya seperti yang dia harapkan. Api si Meidao yang menyatu dengan api langit Suzaku pecah, dan roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut langsung dikalahkan, dan ratusan roh sejati juga melarikan diri ke segala arah. Feng Zihuang dan para wanita adalah yang pertama menanggung beban itu, tetapi kenyataannya, kerusakannya kurang dari yang diharapkan. Suzimo mendapat kesempatan karena Suzaku Skyfire yang dilepaskan oleh keduanya bersama-sama, dan kemudian menyadari kekuatan magis tertinggi. Dan api si Meidao yang dia lepaskan barusan juga merupakan kesempatan bagi gadis Phoenix, selain gelombang kerusakan pertama. Phoenix-Phoenix gel lahir dari api, dan keduanya akan merasakan sentuhan keintiman dan keakraban dengan si Meidao Huo yang menyatu dengan Vermillion Skyfire. Keduanya berdiri lagi, menatap mata Suzimo, keduanya menjadi sedikit rumit. Tukang pedang di dunia pedang ini benar-benar mengalahkan mereka dengan kekuatan magis yang mereka kuasai. Terlebih lagi, melalui Suzaku Skyfire yang baru saja dirilis oleh tukang reparasi pedang ini, mereka berdua memiliki wawasan baru dalam api taoisme. Karena itu, jauh di lubuk hati mereka, tidak ada banyak permusuhan terhadap Suzimo. Menyadari ini, kedua Feng Ziwang dan wanita saling memandang, mendengus, meninggalkan Suzimo, dan berlari ke arah suku. Suzimo melirik Luo Jun, pendekar pedang biasa, berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun. Meski pemandangan barusan lebih seperti kecelakaan. Tapi Luo Jun tahu bahwa ini disengaja oleh Suzimo. Seberapa percaya diri ini untuk memikat dua roh sejati yang tertinggi untuk datang, dengan bantuan tangan keduanya, untuk melawan bintang-bintang, dan untuk mengalahkan roh-roh sejati tertinggi dari tiga alam serangga, tikus, dan semut. Seberapa kuat kontrol untuk melakukan ini? Luo Jun melihat ke belakang kepergian Suzimo, dan empat kata bergema di benaknya, tetap hidup. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Beberapa tukang reparasi pedang roh dosa bergegas ke depan dan bertanya dengan keras. Luo Jun mengerang sedikit, melihat orang-orang di sekitarnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bersembunyi sementara, aku punya hal lain, jadi aku tidak perlu mengikuti. Tapi, yang lain ingin mengatakan sesuatu, Luo Jun melambaikan tangannya, berubah menjadi cahaya pedang, dan menghilang di tempatnya. Dia ingin bertahan jauh di belakang Suzimo untuk melihat apa yang ingin dilakukan oleh tukang reparasi pedang dari dunia pedang ini. Jika tukang reparasi pedang ini menghadapi bahaya, mungkin dia juga bisa membantu. Sisi lain Setelah Suzimo memancing gadis Phoenix Phoenix untuk pergi, seperti yang diharapkan, roh jahat dan roh dosa bersembunyi di sekitar menonton dengan berani melancarkan serangan. Menuju klan Phoenix dan klan Phoenix yang tersisa, klan naga mengepung dan membunuh. Di antara roh-roh jahat tersebut, ada suku raksa, suku yasha, dan lain-lain yang sama dengan ras manusia, padat, dan ribuan dari mereka berbondong-bondong mendatangi mereka. Dibandingkan dengan iblis dan roh dosa di sekitarnya, ada kurang dari 20 orang di dunia hutong dan dunia naga. Ada kesenjangan besar dalam jumlah kedua belah pihak. Tapi bagaimanapun juga, ada roh sejati tertinggi yang menjaga di sini. Meskipun Long Li tidak bisa melepaskan kekuatan supernatural tertinggi untuk saat ini, kekuatan roh sejati tertinggi masih ada di sana, mengandalkan daging dan darah tirani, dia bergegas ke roh jahat dan roh berdosa untuk membunuh. Nafas naga datang, membeku sejauh ribuan mil. Lin Sun Zen memegang pedang panjang dan berlari secara horizontal dan horizontal di medan perang. Pedang ki seperti embun beku, kemanapun ia lewat, orang-orang memunggungi kudanya dan darah terciprat. Menghadapi pengaruh roh-roh jahat, alam hutong, anggota klan naga yang tersisa, tidak punya alternatif selain untuk sementara waktu bergandengan tangan, dan di bawah kepemimpinan Lin Sun Zen dan Long Li, mereka melawan serangan itu lagi dan lagi. Oh! Api menembus langit, jatuh dari langit, menghunjam ke kerumunan iblis dan orang berdosa, meledakkan lubang besar, dan menggulung lapisan api. Setan dan orang berdosa yang tak terhitung jumlahnya ditelan dalam sekejap, berubah menjadi abu, dan tidak ada tulang yang tersisa. Cahaya api muncul, dan itu adalah tombak bulu burung Phoenix yang semerah darah. Suara mendesing. Suara senjata yang lebih tajam menembus udara terdengar. Panah bulu Phoenix datang di udara, merobek pasukan roh jahat dan roh jahat, meninggalkan bekas hangus yang jelas di kehampaan, yang tidak menyebar untuk waktu yang lama. Gadis Phoenix telah tiba. Menghitung Lin Sun Zen dan Long Li, meskipun hanya ada sedikit orang di sini, sudah ada empat roh sejati tertinggi yang duduk di sini. Roh-roh jahat dan pasukan roh dosa menyadari bahwa situasinya tidak baik, dan sebelum ada yang memerintahkan, mereka sudah mulai mundur. Kelompok iblis ini datang dengan cepat, dan mereka mundur lebih cepat. Klan raksa melebarkan sayapnya yang berdaging dan melarikan diri ke langit. Klan yasya melarikan diri ke dalam kehampaan, atau bersembunyi di kedalaman bumi, melarikan diri dari medan perang, atau menyelam ke dalam air dan menghilang. Dalam sekejap mata, hanya mayat yang tersisa di medan perang. Feng Zi Huangfei melirik Lin Sun Zen dan Long Li, tidak terus melakukannya, tetapi meninggalkan tempat itu bersama orang-orangnya. Su Zimo datang sesudahnya. Terima kasih telah menonton!